Intro Jika teman-teman mau berkunjung peti apel di batu tepatnya di bumi haji Sepanjang jalan menuju arah selekta, arah canggar Ini banyak sekali kita jumpai Disini banyak sekali stun info peti apel Untuk stun peti apel yang saya kunjungi ini berada di terminal wisata jeep Di Tolongrejo, Batu Nanti alamat via google map ada di deskripsi Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Masaim Kita bertemu kembali untuk keliling ke tempat kual yang ada di batu Pada kesempatan ini kita ada di post tiket untuk peti apel Bagaimana keseruannya, nanti kita akan bersama-sama peti apel Dan yang paling utama kita harus beli tiketnya Mari kita masuk Nah, untuk 2 orang Mas Untuk 1 tiketnya berapa Pak? Satunya itu 25 ribu per orang 25 ribu per orang teman-teman Per kilonya itu 25 ribu Per kilo 25 ribu ya Iya Mantap 25 ribu kita bisa bawa apel dan peti sendiri Ini luar biasa teman-teman Oke Pak, luar biasa Ini namanya Siap Dan tiket ini nanti diantar sama bapaknya ini Oh siap Untuk kembaliannya nanti bisa Oh gitu, siap Ini tiketnya 25 ribu teman-teman Nah, nanti kita diantar sama bapaknya yang bertugas Mandu, nanti kita akan ke kebunnya langsung peti apel Oke, nantikan keseruannya kita akan bersama-sama ke lokasi Terima kasih Dan ini kita sedang diantar oleh petugas tiketnya Menuju kebun apelnya Dari stand tiket ke kebun apel ini tidak jauh teman-teman Jadi rekomendasi untuk kalian kunjungi Dan pemandangan dari kebun ini Dan suasana dingin kota batu ini luar biasa enak teman-teman Adem gitu loh Jadi untuk kalian kunjungi ini sangat rekomendasi Jangan lupa like, share dan subscribe Oke teman-teman, kita sudah ada di wisata peti apel mandiri ya Yang berada di batu tentunya, Malang Nah, kita mau peti apel bagaimana keseruan Langsung kita ke dalam aja ya Nah, disini teman-teman ini dijelaskan beberapa jenis-jenis apel ya Ada mana lagi Ana Nah, ini granny Dan lain-lain ini kita masuk ke dalam aja Biar dijelaskan sama mandiri ya Oke Oke mas, kita mau peti apel mas Bagaimana bisa dibantu? Apa saja yang harus kita patuhi disini? Di kebun tidak boleh pakai masker ini Oh, tidak boleh pakai masker? Tidak boleh, karena tidak bisa pakai apel mas Oh, siap, siap, siap Dan mohon maaf di kebun juga nanti Tidak boleh pakai masker, foto-foto atau pakai video Oh, gitu? Iya, karena tidak bisa Foto-foto ataupun video harus pakai kamera Bukan pakai masker Siap, ini luar biasa ya Dengan mas siapa mas? Saya masih indik teman-teman semuanya Disini teman-teman semuanya Di wisata peti apel mandiri Jadi saya ucapkan dulu Selamat datang di wisata peti apel mandiri Kota wisata batu Dimana disini nanti teman-teman semuanya Bisa matik dan makan dua apel seluasnya All you can eat apple in the garden Tapi, tidak boleh makan apel di kebun satu biji Satu biji mas? Tidak boleh Kenapa? Harus satu gigit-satu gigit terlebih dahulu Oh, siap Karena kalau satu biji langsung keselap mas Oke, oke, oke Ya, tidak boleh Jadi teman-teman semuanya nanti di kebun Kebetulan kita cuma tinggal dua jenis macam buah apel yang ada di kebun Dan semuanya warna-nya sama Yang pertama ada jenis apel manalaki Apel manalaki ini warnanya hijau ke kuning-kuningan Rasanya manis Manis, siap Dan yang kedua ada namanya apel green smake Apel green smake ini Apel yang biasanya digunakan sebagai abad diet Di abad kolesterol darat tinggi Ini perbedaannya Antara apel manalaki dan apel green smake Kalau apel green smake ini Pori-porinya lebih nampak kelihatan Oh, gitu Putih-putih kayak gini Oh, iya, iya Kalau manalaki warna hijau ke kuning Iya, oke Baik, teman-teman semuanya Sebelum Makanya tadi buah apel itu banyak sekali jenisnya Dan perlu ketahui Pohon buah apel itu 60 tahun masih produktif 60 tahun mas? 60 tahun Wah, luar biasa Baru nanam 5 tahun baru bisa perbuah Dan cara penanaman buah apel sebelumnya Kita pilih bibitnya dulu Namanya bibitnya understand Nanti kita di sana ada bibitnya Kita kasih tahu Dan kita siapkan lahan Sebelum kita masukkan Karena apa? Buah apel ini Sebelum nanam Kita harus siapkan lahannya dulu Lahannya harus kita netralkan dengan unsur hara Kita buat lubangan 1x1 meter Dengan kedalaman 1 meter Supaya unsur hara padatannya ini netral Tidak terlalu asam Ataupun tidak terlalu panas Terus Buah apel Teman-teman semuanya Perlu ketahui Buah apel ini adalah buah subtropis Bukan buah tropis Jadi Buah apel setelah panen Nanti akan kita gugurkan Kayak di depan tadi Depan tadi itu bukan mati Bukan mati Melainkan Proses dari buah apel Buah apel Setelah gugur daunnya Nanti akan tumbuh bunga Nah bunga buah apel Menilai bunga sakura Kayak ini Tauan kauan Nah dari ini Kita tunggu Kita tunggu Buah apel jadi Tunggaknya Jadi tergantung dari proses Pembuahan buah apel Kalau pembungaan buah apel ini Tidak maksimal Buahnya Bunganya tidak jadi Jadi buah apelnya tidak panen Tidak bisa ke proses berikutnya Tapi Berarti bunga pengaruh mas ya Pengaruh mas Kalau posisi panas Hujan panas Bunga tidak akan jadi secara normal Jadi bunganya akan gugur Kalau gugur tidak jadi ya Tidak jadi Siap Oke selanjutnya Tunggu 6 bulan 5 bulan baru bisa panen Proses ini 1 bulan Jadi buah apel 1 tahun panennya 2 kali 1 tahun 2 kali 2 kali Oke siap Oke teman-teman Ini penjelasan dari Masnya ya Ini bibitnya Bibitnya ada Ada yuk Oke Kita lihat bibitnya teman-teman Ini jika bakal buah apel Namanya understand 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 Ini belum di stack Kalau ini belum di stack Jadi ini belum di stack Kalau sudah di stack Kayak ini Oh iya iya Cepat berbuah mas ya Kalau sudah di stack Sudah Oh sudah Sudah Jadi stacknya disini Ini stacknya Ini stackan apel ana Apel ana Ini ana Mana lagi Germes mit Lengkap teman-teman Disini juga menyediakan Berbagai apel Jenisnya Dan bibitnya pun ada Untuk Kalau teman-teman ini Tanya mas Harganya berapa Itu dijual apa enggak Kalau bibitnya kita jual Kita tergantung Kalau rata-rata Bibitnya segini Ini harganya 150-an 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 Tapi kalau ini Ini kemarin berbuah Buahnya diambil Ini minta harga 500-an Oh 500 500 itu sudah berbuah Sudah berbuah Wah luar biasa ya Harga 500 Sudah berbuah Taruh depan rumah Rekomendasi Oke mas terima kasih Kalau gitu Kita mau Pedih apel ya Oke Teman-teman semuanya Nanti kebun Ada tata cara Pemetikannya Ada tata cara Pemetikannya Tata cara Pemetikan buah apel Mudah sekali Tangan kanan pada buah apel Kita putar 3 kali Enggak boleh metik Berserta tangkainya Berserta tangkainya Nanti apel ini Enggak bisa tumbuh Karena apelnya Terangkain dari ini Oh siap Berarti cuma diputar aja ya Diputar Siap Makan apel di kebun Satu biji ya Enggak boleh Harus satu gigit Satu biji Langsung keselok mas Enggak mampu mas Enggak mampu mas Oke teman-teman Kita langsung ajar ya Eksekusi kita Sikat semuanya Silahkan kalau mau pakai Sepatul Silahkan Ini kita siapkan Boots Kalau teman-teman semuanya Pengen pakai Iya Nah disiapkan berbagai Boots ya Ada capeng Ada juga keranjang Boots wadah Oh iya mas Ada satu pertanyaan Yang belum terjawab ini Untuk per kilonya berapa mas Sepuluh on mas Sepuluh on Sepuluh on mas Oh siap Kalau pengen bawa pulang Baru ditimbang Satu kilonya Sepuluh on mas Tapi teman-teman semuanya Jangan khawatir Harganya kita bersahabat Kita gak terlalu tinggi Dengan harga pasar Karena apa Tujuan kita adalah Membantu petani buah apel Dan jangan khawatir Nanti kalau pulang Teman-teman semuanya Kita kasih Endring Buka wadah komputer Tapi buat mas ya Mas ya Mantap teman-teman Asli mas Apel ini ya Bukan mas Ini air mas Oh iya Gak maksudnya Olahan apel kan ini Siap mas Oke 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 Coba kita coba ya mas ya Siap silahkan Buat mas ya Kameranya nanti Yang penting kita dulu Asik Kita coba teman-teman Silahkan Oke Untuk rasanya Khas apel Dan ini Sangat manis Luar biasa Enak Oke mas Ini dijual juga ya Dijual juga ini Siap siap Ada apel Ada tonik Ada juga sari Nanti kita Yang Terutama Apelnya dulu Kita hajar Eksekusi Kita petik-petik Bawa pulang Di wisata petik apel Mandiri loh Mas Luar biasa Oke Bisa kalian kesini juga Nomor dan Instagram ada di bawah ya Nanti kalian bisa tunjungi Siap Terima kasih mas Oke mas Gimana mas Langsung pedih asum Menuju ke tempat Silahkan mas Oke siap Langsung Kita pakai caping Tanjang Silahkan mas Oh caping ya Kita pakai caping teman-teman Biar kayak petani Tanjangnya Udah mbak pisau belum Pisau belum Udah macam petani belum Siap Langsung masuk Oke kita hajar ya Kita cari-cari teman-teman Udah lama mas ya Kerja disini mas Udah mas Langsung balok diri Langsung balok diri Oke Tinggal yang manis Nah kan Langsung masuk Pohonnya boleh dipanjat Wah bisa dipanjat Luar biasa Ini bisa dipanjat teman-teman Untuk pohonnya Seperti ini teman-teman Rimbun ya Alapetani memang Nah kita disuguhkan Apel-apel ini Luar biasa banyak ya Terus kita juga bisa Manjat Metik pun langsung Kita teman-teman Nah kita juga bisa Makan langsung Makan langsung bisa mas ya Bisa Oke siap Langsung hajar Gimana mas Meskipun dia kecil Gini Lihat itu manis Gini ya Oke siap-siap Nah seperti ini teman-teman Nah ini buahnya seperti ini Kita coba ya Langsung kita coba Mana mas Manis mas Ini mana lagi Mana lagi Kalau yang ini Jenisnya apelana Namun Dalam udah kosong Siap-siap Apelana kayak gini Ini jenis apelana yang asem Ini yang ana Asem Kalau Yang merah itu mas Ini ya Ana ya Sejenis ana Coba kita Rasakan yang ana ya Kalau yang ini Rasanya asam manis Teman-teman Kalau mana lagi Ini manis Kalau yang ana Asam manis Oke teman-teman Kita lanjut Cari-cari ya Nah oke teman-teman Kita mau peti apelnya Ayo bagaimana Kita ikuti Seperti ini teman-teman Nah di depan ini Ini mana lagi ya Kalau kita cari-cari ya Yang Merah tentunya Untuk buahnya Nah di pucunya ini Yang merah Seperti ini Seperti ini Ini merah Tapi kurang merah ya Kita cari Atas ini mungkin Nah ini kita putar Sesuai instruksi ya Nah Seperti ini Nah Untuk apelnya Seperti ini Nah ini mana lagi teman-teman Kita coba rasakan Petikan khas Dari saya sendiri Oke kita coba ya Apelnya mantap Manis Meskipun kecil teman-teman Ini manis Tidak ada asamnya ya Mana Mana lagi Kalau yang Hana tadi Ada asam manisnya Nah ini manis Bener manis Kalau kita bilang manis ya manis Kalau yang Hana Memang ada asamnya Nah ini manis Mantap Luar biasa Seperti ini Ini rasa Kebun milik kita Dan Sekeliling ini Ini full teman-teman Bisa kita petik sendiri Dan Bawa pulang Bisa Kita mau makan-makan Kita mau Kita coba-coba Nah oke teman-teman Kita setelah Memetik apel ini Dan Kita puas makan-makan ya Kita puas Metiknya Dan Saatnya kita pulang Membawa Oleh-oleh havelnya Dan terima kasih Teman-teman Yang telah Melihat video ini Selesai Dan jangan lupa Tangan lupa Tangan lupa subscribe Like dan komen Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih